Pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. IKN Nusantara akan berkonsep Forest City. Dilansir dari Kompas.com, Presiden Jokowi mengatakan, sebanyak 70% kawasan IKN merupakan area hijau. Dengan perincian, lahan yang digunakan untuk membangun IKN saat ini merupakan hutan produksi monokultur ekualiptus. Artinya, dalam jangka waktu tertentu pohon-pohon ekualiptus bisa ditebang untuk dimanfaatkan. Ini yang ingin dikembalikan jadi hutan heterogen yang diharapkan menjadi hutan hujan tropis lagi di Kalimantan. Untuk itu, yang kita siapkan pertama kali di sana adalah pusat persemayan yang mulai dibangun Juni tahun 2022. Luas lahan persemayan ada kurang lebih 16 hektare dan embung 7 hektare, kata Jokowi. Ini yang digunakan untuk menghijaukan Kalimantan supaya Bapak, Ibu ingat saya dari jurusan kehutanan. Dan 80% sumber energinya, berasal dari renewable energy, 80% transportasi umum tanpa awak dan supir yang kita hargai di sana pejalan kaki, dan yang suka naik sepeda. Jarak tempuh ada dalam 10 menit. Inilah showcase transformasi Indonesia, showcase perubahan peradaban Indonesia, lanjutnya. Dengan kondisi geografis dan fisik yang ada tersebut, Jokowi menegaskan bahwa budaya kerja yang ingin dibagun di IKN nantinya adalah produktif dan efektif. Jadi, Nusantara adalah masa depan Indonesia bisa terwujud dengan upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang karena kami hanya siapkan 20%, sedangkan 80% kepada investor termasuk Bapak, Ibu yang hadir malam hari ini, Ujar Jokowi. Dan dengan upaya kita bersama dengan semangat gotong royong, saya yakin tanggal 17 Agustus tahun 2024, kita bisa merayakan bersama-sama di Nusantara, katanya lagi. Sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo mengatakan, peluang investasi di Ibu kota Nusantara terbuka lebar. Namun, menurutnya, ada penawaran harga berbeda untuk investasi di kawasan inti IKN. Investasi, di IKN, terbuka lebar, mau di mana, di sebelah mana. Di kawasan inti, ya harganya beda. Financial Center, Healthcare Center, Education Center, silahkan, Ujar Jokowi saat memberikan sambutan di acara IKN yang digelar di Jakarta Teater, Tamrin, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022. Saya sampaikan, ini kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak terulang lagi. Ini saatnya mencatat sejarah Indonesia dan melakukan lompatan untuk menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan, katanya lagi. Terima kasih.